Transfer jorjoran PSS Sleman putaran kedua, Jonathan Cantilana resmi gabung, next Javlon Guseinov. PSS Sleman resmi mendatangkan gelandang asal Palestina, Jonathan Cantilana pada bursa transfer paru musim Liga 1 2022-2023. Jonathan Cantilana mengisi satu slot pemain asing PSS Sleman yang ditinggalkan oleh gelandang dari Portugal, Zé Valente. Bergabungnya Jonathan Cantilana, PSS Sleman sekarang sudah memiliki tiga pemain asing. Bergabungnya Jonathan Cantilana membuat lini serang PSS Sleman semakin mengerikan. Pemain baru yang pertama didatangkan PSS Sleman adalah mantan sayap kanan PSS Sleman, Rahmat Hidayat. Selanjutnya kedua pemain lama yang didatangkan PSS Sleman kembali adalah dua penyerang, Yevon Boghasvili dan Haris Tuharea. Sebagai pelapis Yevon Boghasvili, PSS Sleman mendatangkan mantan ujung tombak Persija Jakarta yaitu Ricky Chawor. Setelah itu, gantian pemain yang beroperasi di lini pertahanan yang didatangkan PSS Sleman, Kevin Gomez yang merupakan mantan back Persis Solo. Baru Jonathan Cantilana secara resmi diumumkan PSS Sleman setelah Kevin Gomez. Kini PSS Sleman tinggal mencari back asing sebagai pengganti pemain asal Brazil, Tolisen Duarte. Back asing Borneo FC, Javlon Guseinov kabarnya dimintai PSS Sleman. Mengingat posisi Javlon Guseinov di Borneo FC sudah tergusur pemain baru. Oleh karena itu PSS Sleman ingin memanfaatkan peluang merekrut Javlon Guseinov. Menarik dinantikan siapakah back asing yang bakal merapat ke PSS Sleman selanjutnya. Terima kasih telah menonton!